Saya juga sebagai Ketua Umum Hidmi Kementara, yaitu Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Nusantara yang mana hari ini kami didampingi oleh para pengrajin dan para pengawas yang ada di Kodimuna. Kebetulan di Kodimuna ini punya satu kegiatan MKM yang sangat luar biasa. Selamat pagi, kami saat ini bersama-sama Bunda Melenial dengan UMKM Kodigital dari Hikmi Kementara, Kodim, Kodim, Kodimuna. Di sebelah kiri saya ini ibu-ibu yang luar biasa, mereka adalah pembuat, pengrajin dan juga penyalur ya Bu ya. Dan yang terpenting adalah di sebelah kanan saya ini adalah langsung ibu ketua yang mungkin bisa sampaikan apa itu Go UMKM, Go Digital dari Hikmi Kementara, ibu Liana Prattor, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya mengingatkan kudid dan syukur kehadiran Allah SWT yang mana pagi hari ini saya bisa bersama-sama dan saya ibu sista yang cantik, beliau adalah ketua umum daripada Bunda Melenial yang kami datang dari Jakarta khusus untuk kekabut Kepobatan Muna ini dalam rangka kita ingin melaksanakan program kita yaitu mensosialisasikan saru dan songket serta budaya yang ada di Kepobatan Muna. Nah kebetulan saya juga sebagai ketua umum Hikmi Kementara, yaitu Kimpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Nusantara yang mana hari ini kami didampingi oleh para pengrajin dan para pengawas yang ada di Kodi Muna. Kebetulan di Kodi Muna ini punya satu kegiatan UMKM yang sangat luar biasa. Mereka mempunyai satu ide untuk membuat bagaimana kain Muna yang tadinya disosialisasikan oleh ibu sista sebagai gaun atau baju dari kita daerah Muna tetapi ini juga bisa kita buat sebagai satu kreasi kerajinan untuk masyarakat di Muna. Dan ini juga asli kain ini bukan kain pabrikan tetapi asli dari petenun, petenun asli. Nah ini yang harus kita lakukan dan ini yang harus kita bawa sampai ke mancanegara. Nah kebetulan di sini ada bapak-bapak juga dari Kodi Muna yang mana dia juga secara rutin untuk menguasi keberadaan ibu-ibu dari Kabupaten Muna dan ada ibu dan teramil juga dan ada bapak dan teramil juga. Dan tempat yang mana pak? Dan ada di Motobu. Terima kasih sekali pak, bapak dan ibu-ibu semua telah menyambut kita. Mudah-mudahan apa yang bapak buat, apa yang ibu buat di sini bisa menjadikan satu yang kita namakan kreasi anak bangsa. Nah ini harus dilestarikan dan ini harus sampai ke anak cucu kita. Supaya budaya kita tidak hilang dan budaya kita tidak hilang. Terima kasih telah menonton!